Hai ketemu lagi sama aku Nende Anandia Teman-teman aku udah 3 hari ini punya jerawat yang makin hari itu rasanya makin sakit banget Dia tuh tumbuh di area alis aku, bener-bener gak nyangka aku bisa ada jerawat di area itu Dan ini beneran ganggu banget ya karena dia sering banget kegesek apalagi waktu wudu dan pasang kerudung Jadi ceritanya hari ini aku mau cari bahan buat perangin jerawatnya ke Alphamart biar mudah dijangkau gitu ya Nah kira-kira ada gak ya obat jerawat di Alphamart langsung aja kita kesana Oke jadi aku udah selesai belanja dari Alphamart dan sekarang mari kita lihat apa aja yang aku belanjain Item pertama yang aku beli adalah Himalayan Nimax Nah menurut kemasannya ini adalah masker untuk jerawat Dan aku sempet baca beberapa review orang juga bilangnya sih ini bagus ya buat jerawat mereka Tapi aku sendiri belum pernah nyobain nih jadi aku harap semoga aja bisa cocok juga di aku Ini aku beli harganya Rp40.000 di Alphamart Menurut aku harga segitu agak mehong ya Cuman ini isinya banyak sih gengs semoga aja worth it ya Lanjut yang kedua aku beli Silver Queen yang rasa macah Ini biar bikin relax aja sih waktu pake maskernya nanti Lalu yang ketiga aku repurchase Fairy Light Nugel lagi Aku decided untuk beli karena doi beneran bisa bantu jerawat aku jadi lebih calming Aku juga sempet review dan video lengkapnya bisa langsung kamu cek di channel aku ya Terus yang terakhir aku juga beli maskernya Garnier ini yang varian Light Complete Dan bakalan aku pake setelah jerawat aku udah sembuh aja Nah ini tuh sebenernya kayak pencegahan awal dari bekas jerawat gitu loh Mumpung jerawatnya baru sembuh langsung dicegah supaya gak ada bekas jerawatnya Karena dia ini kan ada kandungan vitamin C-nya yang bagus buat nyamarin bekas jerawat Dan bisa ngeratain warna kulit juga So ini udah siang harinya dan aku bakal langsung cobain aja Aku bakal cobain maskernya Himalaya dulu Dan by the way ini aku udah cuci muka ya sebelumnya Jujur karena aku belum pernah nyobain masker ini sebelumnya Aku jadi agak kaget karena baunya ini ternyata jamu banget ya gengs Di kemasannya itu di depannya ada tertulis sih kalau ada ingredient kunyitnya Cuman aku gak bakal nyangka kalau baunya sejamu ini Yaudah lah langsung aja ini aku pakein dulu Di awal pemakaian ini gak ada reaksi apa-apa sih Tapi kalau misalkan udah agak lama-kelamaan Itu kerasa cekit-cekit di bagian selah hidung dan juga di jerawatnya Mungkin maskernya ini lagi bekerja ya Kesan pertama ku ketika nyobain produk ini Sebenarnya agak kurang bagus sih Karena aku kurang suka sama baunya Dan aku kurang suka juga dengan tekstur masker ini Yang ternyata dia itu banyak buliran scrubnya Walaupun buliran scrubnya ini kecil-kecil Tapi aku tetap khawatir aja Kalau misalkan nanti dibilas takut sakit gitu loh Kalau kena jerawatnya Tapi mari kita lihat dulu Apakah masker ini beneran bekerja pada jerawat aku atau enggak Dan sesuai dugaan ya Ini waktu dibilas salah satu jerawat aku jadi ada yang pecah Padahal di bagian jerawat itu cuman aku bilas biasa Nggak aku gosok-gosok gitu Tapi tetap ada satu yang pecah Selesai dibilas Kalian bisa lihat sendiri Kalau bagian jerawat aku jadi lebih merah dari sebelumnya Dan aku rasa kandungan maskernya ini beneran bekerja sih Cuman aku nggak suka di bagian jerawatnya Dipakein scrub karena sakit beb Kalau di bagian wajah lain sih lumayan oke ya Karena ini beneran bisa bikin Apa ya Kerasa lebih bersih gitu wajahnya Berikutnya aku bakal olesin acne gelnya Feril Dan ini ketika aku olesin acne gelnya Feril Jerawat aku kerasa perih gitu Tapi perihnya bentaran aja sih Nah teman-teman acne gelnya Feril ini Beneran ngebantu banget Bikin jerawat aku jadi lebih kalem Dan setelah setengah hari aku pake Ini si jerawat aku udah mulai mendingan Nggak terlalu cenat-cenut gitu Dan rada kering juga Oh ya by the way Obat jerawatnya Feril ini emang dianjurin Dipake pagi, siang, sama malem Jadi kalau misalkan udah ilang gitu ya Habis sholat atau apa Itu langsung dipake lagi aja Dan ini dia kondisi di keesokan paginya Hasilnya bikin happy banget Karena mata jerawat aku udah ilang Terus udah mulai kering juga Udah nggak sakit juga kalau dipegang Dan ternyata malem harinya Ini jerawat aku udah better banget Dia nggak kerasa sakit Terus udah mulai kering juga So malem ini aku bakal maskeran Pake maskernya Garnier Yang varian light complete Supaya mencegah bekas jerawatnya timbul So ini dia kondisi di pagi harinya Setelah tadi malemnya Aku pakein maskernya Garnier Dan aku beneran skincare-an Cuman pake itu aja Jadi ketika maskernya udah meresap Yaudah aku tinggal tidur Dan aku juga nggak pake obat Ferilnya lagi Dan ini adalah hasilnya Jerawat aku bener-bener udah sembuh banget Dan warna jerawatnya juga Kayak nggak ninggalin bekas gitu Nah bagus banget nih gengs Kayaknya aku beneran bisa rekomendasiin Skincare yang aku beli Di Alphamart kemarin ke kalian Dan semoga ini juga bakal Bekerja di kalian ya Karena ini beneran bekerja banget di aku Seperti yang kalian liat ya Jadi kemarin aku pake Himalayan Imax Pake acne gelnya Feril Terus juga pake Maskernya Garnier Yang varian light complete Untuk maskernya Himalaya Sebenernya aku suka sama efek Dari komposisinya di jerawat aku Bikin jerawat aku itu jadi lebih mateng Cuman aku nggak suka sama teksturnya Yang ada butiran scrubnya itu loh Dia bikin sakit banget ketika aku bilas Di bagian jerawatnya ya Tapi kalo untuk bagian wajah yang lain Itu bagus banget Karena bikin bersih Kayaknya untuk jenis jerawat beruntusan Itu masih aman banget sih Tapi kalo misalkan jerawat kamu udah rada-rada mateng Kayak punya aku tadi Maka saran aku jangan dipake sih Karena bakal bikin sakit banget Terus untuk acne gelnya Feril Aku bener-bener suka banget Dan masih jatuh cinta sama ini Karena dia beneran bisa bikin jerawat aku Jadi lebih kalem banget Dan dia ngebantu ngeringin jerawatnya juga Terus untuk maskernya Garnier Ini bagus banget untuk penanganan awal Mencegah bekas jerawat Jadi kalo misalkan jerawatnya masih baru-baru banget Terus dipakein ini Kayaknya bakal mencegah bekas jerawatnya itu Dan ini udah terbukti sih di aku So ya itu dia Tiga item yang aku beli dadakan Di Alphamart Tapi ngebantu banget Untuk bikin jerawat aku jadi lebih sembuh Dalam satu hari aja Yeay Eh gak sih satu hari setengah Oke kayaknya videonya cukup sampai disini aja Aku harap video ini bisa bermanfaat buat kamu Dan bisa jadi referensi juga Nah buat kamu yang udah pernah nyobain Salah satu produk yang aku pake di video ini Sharing juga ya pengalaman kamu di kolom komentar Thank you udah ditontonin sampai habis Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax